Nah sekarang kita belajar revolusi data Nah data sekarang itu ada di mana-mana Data itu merevolusi dunia yang tempat kita tinggal Semua orang dari pemerintah, rumah sakit, game, permainan, supermarket Itu semuanya menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih bagus, lebih baik Sekarang data itu digenerate sangat banyak oleh setiap orang Musah saja kalau misalkan upload Instagram, nulis, Facebook Nah itu kan nambah data juga Nah di modul sekarang Ini kita akan belajar dari mana data itu berasal Nah terus bagaimana untuk menganalisa data Kita mulai menganalisa data Terus peluang apa saja dengan adanya revolusi data ini Peluang apa yang nanti bisa kita ambil Nah nanti kita juga belajar mengenai database progression skills Ini untuk karir di masa depannya kita Nah dari pelajaran kali ini nanti harapannya kita bisa memberikan contoh aplikasi Yang itu dihasilkan dari kita mengolah data Kemudian mengidentifikasi sumber data sama kategori data ada apa saja Terus data mendaftar faktor-faktor apa yang memungkinkan revolusi big data Nah sekarang ini Kecilai big data ini juga lagi ngetrend Karena data itu digenerate sangat sering jadi besar Nah apa yang bisa dilakukan oleh data Nah data itu ada di balik aplikasi-aplikasi yang inovatif 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 Nah dulu pernah ada freelancer Terus pernah ada blogger Nah pernah ada multiply Tapi yang berkembang itu facebook Kenapa facebook itu berkembang Salah satunya karena facebook itu menerima data dari user User bisa meng-input datanya Terus antar user bisa saling berkomunikasi Berkoordinasi, sharing, berbagi Nah jadi karena inovasi itu Jadi bisa berkembang Nah contoh Asisten virtual Sama chatbot Siri Seperti Siri dan Alexa Misalkan sering pakai Alexa kan Nah itu bisa belajar dari text dan speech, suara Dari data suara dan data text Untuk berkomunikasi dengan user Nah Musa kan ngasih instruksi ke Alexa Nanti Alexa Sebelum menjawab kan menangkap dulu Ini usernya bilang apa Nah dari suara dipindah jadi text Dari text itu nanti diproses di belakangnya Nanti cari ke servernya, ke internet dan segala macam Terus dapat text jawaban Nah text jawaban itu dikonversi lagi jadi suara Nah jadi seolah-olah musa ngomong pakai suara Nanti Alexa jawab pakai suara juga Ya kayak robot aja gitu Nah proses di belakangnya itu sebenarnya kayak gitu Ada speech recognition Suaranya dirubah jadi text Nanti text itu ada dibaca untuk dicari jawabannya di internet Habis itu terus setelah didapatkan textnya Textnya itu text to speech Text jadi suara lagi Terus ini mobil otomatis dia mendeteksi jalur dan mengenali data gambar dari lingkungan objek di sekitarnya Untuk menavigasi di dalam lingkungan yang kompleks Mobil yang otomatis Safe driving car atau mobil yang tanpa sopir Nah itu dia Juga menggunakan data-data ini Dia ada kamera menangkap image di depannya Di belakang, sampingnya Nah terus image itu dianalisa Nah data image itu dianalisa Terus untuk menentukan ini mobilnya Apakah maju, apa berhenti, apa gelo kanan, apa gelo kiri, apa harus cepat melambat dan seterusnya Terus AI agent, artificial intelligence ini seperti Alpago Ini juga belajar untuk bermain ini Terus mengalahkan juara dunia Jadi Alpago ini dia dengan kecerdasan buatannya dia bisa mengalahkan juara dunia manusia Human world champions Nah dimana dari yang di bawah ini Aplikasi-aplikasi di bawah yang dia didukung oleh data Ini tiga jawaban yang benar Yang pertama ini Sistem rekomendasi Berdasarkan apa yang kita beli Apa yang kita beli, apa yang kita lihat dan apa yang kita suka di internet Yang kedua ini alat medis yang menggunakan artificial intelligence untuk mendeteksi kanker Yang ketiga Ini jam tangan nenek yang keren Yang bagus Terus yang terakhir Cortana Ini virtual assistant yang dikembangkan oleh Microsoft Bagaimana data di generate atau dihasilkan Nah data itu Ya simpelnya adalah informasi Dia berasal dari Berbagai macam jenis format Ada angka, teks, gambar, video, audio, suara Nah sebagian besar data itu berasal dari tiga sumber utama Yang pertama data sosial Nah seperti tweets, stories, instagram, likes Dan data-data lain yang berinteraksi di social media Di platform social media Yang kedua bersumber dari device Device data ini Digenerate dari peralatan elektronik Seperti sensor Alat medis Kamera Smartwatch Satelit Nah ini dari device Yang ketiga Transaksional data ini di generate Oleh bisnis proses Proses bisnis Seperti Vitansi Tagihan Nota Pembayaran Harga Dan lain sebagainya Drag dan drop Untuk mengklasifikasikan data Ini kategorinya Apakah social data Device data Atau transaksional data Yang pertama Pesan yang dikirim melalui whatsapp Yang kedua Jarak Jarak jalan kaki Yang direkam oleh smartphone kita Dan yang ketiga Ini Pengambilan tunai Data terstruktur Dan yang tidak terstruktur Nah walaupun data berasal dari Berbagai macam jenis Bentuk Data itu bisa dibagi Kedalam dua kategori besar Yang pertama yang terstruktur Yang kedua yang tidak terstruktur Data yang terstruktur Itu bisa disimpan Di dalam bentuk tabel Dengan baris dan kolom Contoh struktur data itu Nama Tanggal Nomor kartu kredit Posisi geografis Itu terstruktur Struktur data Tapi ada juga yang unstructured Data yang tidak terstruktur Ini informasi disimpan Dalam beberapa jenis Dan itu cukup sulit Untuk disimpan dan dikelola Dalam bentuk tabel Contohnya data yang tidak terstruktur Itu dokumen Teks Post Sosial media Suara Gambar Video 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 Di mana diantara Data-data berikut yang melupakan data Struktur Struktur data Yang pertama Interaksi media sosial Yang kedua File audio File suara Atau file video Atau Inventory bisnis Yang tersimpan Dalam bentuk tabel Revolusi data Nah dengan berkembangnya Elektronik Alat-alat elektronik Itu membuat Sekarang lebih mungkin Untuk menggenerate Menghasilkan Jumlah data yang sangat besar Secara kontinu Dijenerate Dihasilkan Dan disimpan Dua tren utama Dibalik Revolusi data Yaitu kecepatan proses Sama Kapasitas penyimpanan Yang besar Biaya prosesnya Menurun Dan Biaya penyimpanan Juga menurun Prosesor Diversis Alat-alat prosesor Itu Semakin cepat sekarang Nah ini disebut Dengan hukum Mor Untuk memproses Data dalam jumlah Yang besar Itu sekarang Bisa lebih cepat Dan lebih murah Kemudian Kapasitas hard drive Itu sekarang Bertambah Ini diketahui Dengan hukum Creders Law Sehingga Menyimpan data Ini sekarang Lebih murah Sejak tahun Delapan puluhan Harga hard drive Hard drive Itu Turun Dari dulu Lima ratus ribu Dollar Per gigabyte Di tahun Delapan satu Sekarang Itu per gigabyte 0,03 Dollar Tiga cent Dollar Per gigabyte Nah turunnya kan Ini jauh banget Ini selisihnya Tadi apa itu Harga untuk Menyimpan Data Nah Hukum Hukum Lima ratus ribu Enggak bang Ini Lima ratus ribu Euro Dollar Rupiah aja Udah Dollar Ini tahun Delapan satu Dulu kan Masih jarang Bang Itu teknologi Advanced Waktu itu Baru keluar Nah Hukum apa Yang menjelaskan Trend ini Creders Metcouse Murphy Atau Newton Newton Big data Nah Kemampuan kita Untuk Mengerate Mengkoleksi Dan menganalisa Data Dalam jumlah Yang besar Itu sekarang Meningkat Nah istilah Big data Itu Merujuk Kepada Sekumpulan Data Yang sangat Besar Dan kompleks Yang disimpan Dan diproses Dalam suatu Alat Kompleks Kompleks Itu ya Rumit Banyak Besar Bervariasi Big data Itu memungkinkan Kita untuk Memahami Dengan lebih Baik Dunia Di sekitar Kita Itu akan Berpengaruh Kedalam Kehidupan Setiap orang Contohnya Decoding Human DNA Dalam Beberapa Menit Mendeteksi Penyakit Mencegah Serangan Teroris Kemudian Menghasilkan Keputusan Trading Yang lebih Baik Itu beberapa Contohnya Big data Itu adalah Data yang Terdistribusi Apa Maksudnya Ini Apakah Data Itu bisa Tersimpan Di dalam Memori Stick Dan Kartu Atau Data Terlalu Besar Dan Kompleks Untuk Disimpan Diproses Dalam Single Device Atau Data Point Apakah Itu Satelit Atau Sensor Di seluruh Dunia Mengkoleksi Data Jumlah Yang besar Untuk Melakukan Tracking Kondisi Lingkungan Meteorologis Menggunakan Data Untuk Menyiapkan Prediksi Cuaca Dan Memprediksi Bencana Alam Data Meteorologi Adalah Contoh Data Struktur Big Data Atau Transaksional Data Drag Dan Drop Untuk Menemukan Istilah Yang Paling Tepat Untuk Menjelaskan Data Yang Terdistribusi Itu Sangat Besar Dan Kompleks Nah Itu Apakah Data Struktur Atau Big Data Atau Mors Law Kategori Data Yang Dijelaskan Dulu Yang Terstruktur Terdefinisi Yang Bisa Disimpan Dalam Tabel Trend Teknologi Yang Menunjukkan Bahwa Semakin Cepat Dan Murahnya Pemrosesan Data Dulu Dulu